Pemirsa dua hari jelang libur natal dan tahun baru, stasiun Pasar Senen mulai dipadati calon penumpang kereta api jarak jauh. Puncak libur natal diprediksi akan terjadi Jumat besok. Rabu malam, calon penumpang kereta api jarak jauh mulai memadati stasiun Pasar Senen Jakarta. Dalam libur natal dan tahun baru ini telah terjual 736 ribu tiket kereta api jarak jauh dan mayoritas tujuan calon penumpang ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI telah menyiapkan 19 hingga 20 kereta api tambahan yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambia. Sementara itu di Pelabuhan Merak, Banten, cuaca buruk yang terjadi pada kami sore hingga malam membuat sejumlah penumpang sulit bersandar. Namun demikian, PT ASDP mengaku telah melakukan persiapan guna mengatasi berbagai kendala saat libur natal dan tahun baru. Pihaknya juga telah menyiagakan kapal feri berukuran besar untuk mengatasi kendala jika ada terjadi kemungkinan penumpukan jumlah penumpang. Dan untuk mengetahui situasi terkini jelang libur natal dan tahun baru, kami sudah terhubung dengan rekan Lisa Oktaviani di stasiun Pasar Senen dan Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak kami ke Lisa terlebih dahulu. Lisa, selamat malam. Bagaimana kondisi di stasiun Pasar Senen malam hari ini? Selamat malam, Zila dan juga pemirsa. Jelang libur natal dan tahun baru di stasiun Pasar Senen sendiri mulai dibanjiri oleh penumpang yang hendak menggunakan kereta api jarak jauh. Dan untuk kereta api jarak jauh sendiri mulai beropasi pada 22 Desember hingga 8 Januari 2023. Dan dalam kurun waktu 18 hari tersebut, tentunya pihak PT KAI telah mempersiapkan 19 hingga 20 kereta api tambahan yang akan diberakakan dari stasiun Pasar Senen ataupun dari stasiun Gambir. Dan tak hanya itu, pihak PT KAI juga telah mempersiapkan 736 ribu tiket yang akan dijual kepada calon penumpang. Dan hingga saat ini sudah laku terjual sebanyak 270 tiket. Dan tak hanya itu, pihak PT KAI juga telah diperkirakan akan mengalami kenaikan volume penumpang esok hari, yaitu pada 23 Desember. Dikanakan telah terjual tiket sebanyak 36 ribu tiket. Dan di stasiun Pasar Senen sendiri juga telah memberangkatkan 16 ribu penumpang hari ini dengan layanan KA operasional sebanyak 34 KA yang berangkat hari ini. Dan tujuan favorit kebanyakan para penumpang yaitu seperti Jogja, Solo, Madiur, Semarang, Surabaya, dan untuk KA jarak dekat yaitu seperti Bandung dan juga Cirebon. Dan untuk syarat vaksinnya sendiri, Zila dari pihak PT KAI juga telah memberikan syarat yaitu yang berumur 18 tahun minimal sudah vaksin ketiga ataupun booster. Dan untuk usia 13 hingga 17 tahun hanya dengan vaksin dua kali. Dan untuk usia 6 hingga 12 tahun yaitu hanya didampingi oleh orang tua masing-masing. Dan hingga saat ini juga, di belakang saya juga para penumpang masih banyak yang menunggu, mengantri, ingin pulang. Menggunakan kereta api salah satunya seperti tujuan ke Solo dan juga Lempuyangan. Kembali ke studio Zila. Baik, terima kasih Lisa. Dan sekarang kita ke Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak. Selamat malam Iskandar. Bagaimana situasi di Pelabuhan Merak malam hari ini? Selamat malam. Selamat malam. Baik, Iskandar Nasution melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak Bantan dan tadi sebelumnya ada Lisa Oktaviani melaporkan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Terima kasih ya rekan-rekan.